Kami info, sempat pelukir Paypal nih. Tapi gak lama kemudian, pelukir itu dibuka. Ini bikin masyarakat Indonesia geram, berlebih para pekerja kreatif yang memakai Paypal untuk pembayaran hasil kerja kreatif mereka. Apa sih Paypal itu? Gimana sejarahnya? Paypal adalah platform pembayaran digital milik perusahaan asal Amerika Serikat, Paypal Holding You. Perusahaan ini didirikan oleh pengusaha teknologi Peter Thiel dan Nocte Singh pada Snobas 1998 dengan nama Comfinity. Setahun kemudian, Comfinity merger dengan X.com milik Elon Musk dan berubah nama menjadi Paypal. Namun pada 2002, Paypal dicapok oleh eBay dengan harga 1,5 miliar USD. Para karyawan awal dan pendiripun lebih memilih meninggalkan perusahaan. Di bawah eBay, Paypal memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Pada 2006, Paypal menambahkan 10 mata uang ke platformnya. Mata uang baru ini menambah mata uang yang sudah tersedia untuk pelanggan Paypal. Kemudian pada 2007, Paypal mendapatkan lisensi perbankan Uni Eropa. Berkat ini, Paypal memiliki sekitar 35 juta pelanggan di seluruh Eropa termasuk 15 juta di Inggris. Alhasil, Paypal mampu mengantongi pendapatan sebanyak 1,8 miliar USD. Enggak berhenti di situ, pada 2008, eBay mengakuisisi salah satu saingan terbesar Paypal, Deal Me Later, dengan harga di bawah 1 miliar USD. Ini mengukuhkan Paypal sebagai platform pembayaran digital yang dominan di seluruh dunia. Setelah hampir 15 tahun, eBay memutuskan untuk berpisah dengan Paypal pada 2015. Ini tidak menghentikan Paypal untuk terus tumbuh. Pada Mei 2018, Paypal memberi iZettle, startup teknologi keuangan terkenal di Eropa, seharga 2,2 miliar USD. Artinya, Paypal tersedia di toko di sebelas pasar di seluruh Eropa dan Amerika Latin. Hingga lama setelahnya, Juni 2018, Paypal membeli Hyper Wallet seharga 400 juta USD. Ini memungkinkan Paypal untuk menawarkan solusi pembayaran ke platform e-commerce di seluruh dunia. Dalam tentang waktu 2008 hingga 2018, Paypal banyak menambahkan mata uang, hingga meluncurkan aplikasi untuk iPhone dan Android. Pada kuartal pertama 2021, pengguna aktif Paypal mencapai 392 juta orang. Wah, banyak banget ya! Oh iya, perlu kamu tahu kalau Paypal itu menawarkan layanan dan solusi pembayaran untuk konsumen pribadi dan bisnis juga lho. Ia memungkinkan konsumen pribadi untuk berbelanja, melakukan pembayaran, dan mentransfer uang dengan relatif mudah. Kalau kamu mau bikin akun Paypal, pastikan kamu punya alamat email ya untuk mendaftar akun. Setelah itu baru deh, menghubungkan kartu kredit, debit, atau probayar dengan akun Paypal kamu. Paypal akan memverifikasi semua informasi untuk memastikan orang yang membuat akun adalah pemilik yang sah sebelum layanan dapat digunakan. Pemegang akun Paypal dapat menggunakan situs web atau aplikasi seluler perusahaan untuk mentransfer uang ke orang lain menggunakan alamat email atau nomor ponsel penerima. Pembeli dapat memilih opsi Paypal untuk menyelesaikan pembelian online jika pedagang memiliki layanan tersebut. Transaksi akan selesai dalam beberapa menit dan perusahaan menjamin bahwa transfer tersedia untuk pembayaran atau penerikan ke rekening bank segera. Paypal juga menawarkan bisnis berbagai solusi untuk operasi sehari-hari mereka. Ini termasuk portal pembayaran untuk transaksi online dan langsung, solusi manajemen bisnis serta opsi kredit dan pembiayaan. Pemilik bisnis juga harus memberikan alamat email untuk membuat akun. Paypal berupaya membuat pembelian online lebih aman dengan menyediakan bentuk pembayaran yang tidak mengharuskan pembayar atau penerima pembayaran untuk mengungkapkan nomor kartu kredit atau rekening bank. Jadinya uang aman, privasi terlindungi, dan karena basis pelanggan sangat besar, transaksi lebih cepat daripada metode tradisional yakni pengiriman uang dengan menggunakan kertas berupa cek atau whistle post. Kritiknya bukan nggak ada, beberapa hal yang sering dikeluhkan yaitu biaya internasional yang tinggi, perlu bikin akun buat terima uang, sampai kerap jadi sasaran skammers. Sebenarnya, terdapat beberapa platform pengganti Paypal yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Ada Apple Pay, Google Pay, sampai Dola. Sayangnya, platform yang lain memang tak sepopuler Paypal. Gimana nih, Kominfo? Jangan blokir-blokiran lagi ya! Terima kasih telah menonton!